di video kali ini kita akan coba belajar bagaimana membuat kolom koran yang bentuknya seperti jurnal jadi disini bisa kita lihat contohnya seperti ini ada judul abstrak Indonesia selanjutnya kata kunci abstrak Inggris dibawahnya adalah format kolom korannya jadi lembar kerjanya ini dibagi dua kolom ini yang akan kita buat format kolom koran oke kita mulai saja yang pertama langkahnya kita buka microsoftnya dulu selanjutnya kita ketengahkan untuk membuat judul misalkan judulnya sistem informasi geografis pelayanan publik ya seperti ini terus biasa disini ada nama ya nama pembuat jurnal ya misalnya seperti ini terus ada tulisan di atas ya seperti ini bisa anda lihat tulisan anda kenaik ke atas ini jadi caranya anda ketik satu setelah itu anda tekan ctrl D di keyboard baru itu anda pilih dan klik superscript setelah itu tetak teks ke atas ya setelah itu anda pilih terus langkah selanjutnya kita matikan dulu superscriptnya langkah selanjutnya abstrak ya seperti ini abstrak setelah itu isi daripada abstrak indonesia setelah itu kata kunci kata kunci ya seperti ini langkah selanjutnya di bawah ada abstrak inggris ya abstrak jadi disini isi abstrak inggris dalam bahasa inggris ya di bawahnya ada keyword atau kata kunci ya seperti ini nah setelah itu di bawah dari part abstract ini disini kita akan ingin buatkan kolomporannya artinya lembar kerja ini kita akan buatkan kolomporan untuk membuat kolomporan anda pilih dan klik take layout terus anda pilih kolom anda pilih more kolom setelah itu anda pilih dua kolom ya terus disini pada apply to anda pilih this point forward ya artinya nanti idulnya itu yang di atas akan berpisah dengan kolomporan yang ada di bawahnya oke kita klik ok perhatikan apabila misalnya kita ketik misalnya system ya informasi geografis pelayanan publik di Sulawesi negara akan memudahkan masyarakat dalam mengetahui tempat pelayanan publik jadi ini masuk di kolom pertama ya untuk paragraf pertama ini masuk di kolom pertama jika kita ingin memindahkan kursornya ini kita akan mengetik di kolom kedua sini ini tidak bisa kalau anda klik di sebelah kalau anda klik di sebelah kanan ini tidak bisa bagaimana cara memindahkan kursornya ya anda letakkan kursornya di akhir teks setelah itu anda pilih take out terus anda terus anda pilih dan klik break terus anda pilih kolom otomatis ini kursornya akan pindah di kolom kedua seperti ini baru anda lanjutkan proses pembuatan jurnal atau kolom korannya seperti ini jadi contohnya seperti ini membuat format kolom koran yang bisa digunakan untuk membuat membuat jurnal pada aplikasi Microsoft Word oke demikian materi ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh